Halo, jumpa lagi dengan FT Channel Medan Medan Karena selalu ditanya FT Channel itu ada di mana Medan Jadi di video kali ini kita akan bahas satu paket pesanak Inverter Bukan inverter sih Panel otomatis Jadi ini pesanan dari Pak Rusmiadi Lombok Tengah NTB Jadi bapak itu sudah punya inverter Sudah punya SCC Solar chart control Cuman mungkin selama ini belum otomatis Jadi beliau jauh-jauh dari Lombok Memesan ke FT Channel Medan Jadi ini paket pesanannya Kita akan bahas dulu tampilan depannya Nah seperti biasa ada dua buah indikator Ada merah, ada hijau Itu untuk PLN dan inverter Kemudian ada indikator untuk AC AC itu maksudnya alternating current Di setiap bolak-baliknya Jadi nanti kelihatan di sini tegangan Tegangan outputnya berapa Kemudian arusnya Ampernya, frekuensinya, dan lain sebagainya Kemudian di sini ada Kemudian di sini ada Full meter DC untuk AKI Jadi akan membaca tegangan AKI-nya Kemudian di sini ada tombol Kiri-kanan Ini adalah mode PLTS utama atau PLN utama Seperti itu Kemudian di bawahnya lagi ada tombol Nah tombol ini adalah untuk on-off inverter Kalau tidak digunakan Karena mode ini inverter itu selalu menyala Baik ketika PLN maupun ketika PLTS Maksudnya selalu menyala itu seperti ini Kalau mode PLTS Maka inverter akan otomatis menyala Sebagai utama Ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah kalau mode PLN utama Maka inverter akan menyala Saat PLN padar Ya kan? Ya kan? Jadi Misalnya kalau di rumah itu Ada perbaikan instalasi listrik Kemudian PLN-nya dimatikan Maka inverter ini akan otomatis menyala Menggantikan PLN Nah bagaimana caranya dia memperbaiki instalasi listrik Maka diberikanlah tombol ini Jadi ini untuk mematikan inverter Seperti itu Nah kalau di mode PLTS Harus dibuat ini Karena inverter itu dua mode Jadi dia selalu menyala Seperti itu Kalau di mode backup Dia tidak perlu ini On-off-nya di sini semua sekalian Kalau di-off-kan ya mati inverternya Tapi kalau ini Mau ke sini dia ada inverter menyala Mau ke sini juga ada inverter yang menyala Seperti itu Maka di-off-kan tombol ini Supaya mematikan inverternya Kalau sedang tidak digunakan Ya? Kemudian ini ada kipas penguang Jadi dari dalam keluar Ya? Dari dalam keluar dibuat Nah Itu tampilan luarnya Kemudian ukuran panel ini adalah Ini berapa? 50 60 x 50 cm Jadi Ini 60 x 50 50 x 40 Oh iya Oke Nah kemudian Tampilan dalamnya seperti ini Ya ini tadi instrumen panli depannya Jadi ini otomatisnya Jual mode Yang jual mode di sini Ada PLN sebagai utama Ada PLTS sebagai utama Ini otomatisnya Seperti itu Jadi charger ini nanti akan berfungsi Ketika misalnya Solar cell Tidak efektif penggunaannya Misalnya ketika musim hujan Kan itu PLTSnya akan berkurang Durasi pengisiannya Baik itu juga Efesensi penggunaan atau pengisiannya juga berkurang Yang biasanya menghasilkan seribuat Bisa jadi tinggal 300 watt Seperti itu Nah Sementara durasi untuk Kemungkinan terjadi pemadaman listrik Sangat tinggi terjadi ketika Musim hujan ya Sudah listriknya sedikit dapat Tapi kemungkinan PLN padam itu tinggi Makanya dibantulah menggunakan ini Seperti itu untuk mengganti Ya Kalau kita sudah pakai inverter PLTS Baterai Ngapain lagi beli Genset Jadi kita gunakanlah sekaligus Alat ini Sebagai genset ketika PLN mati lampu Seperti itu Dibantulah pakai ini Ini juga kalau tidak mau digunakan Bisa dimatikan Ini ada tombol on off nya Seperti itu Dan ini juga bisa diatur Berapa amper nya Kalau maksimal itu Ya ini 30 amper Kalau di 50% Ya dia cuma 15 amper Seperti itu Nah kemudian Disini Bisa dilihat sebelah sini Iya masuk dia Nampak Nah ini ada dua buah terminal Yang ini khusus bagian inverter dan SCC Dan yang ini khusus bagian PLN dan output Jadi sudah saya tandain disini Jadi listrik dari PLN itu masuk ke sini L itu line Api Dan itu netral Jadi api itu yang mana Yang di test pen Nyala Netral itu yang di test pen Tidak mau nyala Itu test pen nya rusak Buang aja Oh bukan memang tidak nyala dia Dan output itu yang ke rumah Seperti itu Nah ini Adalah outlet khusus inverter Bisa dilihat inverter Nah disini ada in LN Nah ini artinya Di hubungkan ke output inverter Jadi inverter itu kan ada output nya 220V nya Yang untuk colokan itu loh bos Nah itu dimasukkan kesini Bisa pakai colokan Kabel dimasukkan kesini Ya LN Nah gak usah bingung-bingung Mana L mana N Karena di test pen dua-dua nyala itu Test pen aja Mana yang paling terang Dari antara yang terang Itulah yang apinya Yang sebelahnya lagi terang Tapi tidak terlalu terang Daripada yang terang Itulah netralnya Iya saya juga bingung Nah ini SW Adalah switch Switch itu adalah Tombol on off inverter Jadi Inverter itu pasti ada Tombol on off nya Nah ini Satu dua itu adalah Di hubungkan ke tombol on off Ya Kemudian ini ada Kita lihat SCC SCC itu adalah Solar Charger Controller Ya SCC Nah Jadi SCC itu kan ada Enam Biasanya Ada dua untuk solar cell Satu dua Kemudian tiga empat Untuk baterai Output ke baterai Dan lima enam Untuk beban Yang ada gambar lampu Nah yang gambar lampu Itulah dipasang ini Plus Min Jadi disitu nanti ada plus Ada min nya Yang gambar lampu Terminal lima dan enam Plus masuk ke plus Min masuk ke min Nah Jadi nanti solar cell nya itu Dikontrol oleh SCC itu Durasinya Bisa hidupnya berdasarkan Tegangan Dia Tegangannya naik Dia Feltest aktif Tegangannya rendah Feltest off Atau bisa berdasarkan Jam-jaman Nah itu semua Diatur di SCC nya Jadi Caranya Baca SCC masing-masing Buku petunjuknya Masing-masing SCC Beda pengaturannya Bisa diatur jam-jaman Bisa diatur pakai waktu Bisa diatur Berdasarkan ketegangan Dan bisa dihidupatikan Berdasarkan SCC itu Jadi Baca kembali SCC nya Itu dihubungkan ke sini Nah Ini Dihubungkan langsung ke aki Ya Ya ini standarnya dia sih Makanya ada ininya Mungkin gak sampai Ya disambung aja bos Karena cuma ini standarnya dia Kalau kita yang nyambung Nanti dikira barangnya second Karena kabelnya sambungan Ya Jadi kita gak sambung Supaya dikira tetap baru Padahal memang baru Oke Jadi saya rasa cukup demikian video ini Ini outlet khusus untuk charger ya bos Jangan dipakai untuk yang lain-lain Jadi charger kesini Karena ini gak menyala terus Ini menyala hanya ketika mode PLN nya aktif Seperti itu Kalau PLT aktif Dia gak keluar Oke saya rasa cukup demikian video ini Untuk yang pesan Pak siapa tadi Rusmiadi ya Pak Rusmiadi di Lombok Tengah Tengah NTB Terima kasih sudah memesan Dan kalau ada yang kurang jelas Dari video kita kali ini Bisa whatsapp kita Di nomor yang ada di video ini Dan tentunya juga Pak Rusmiadi sudah punya nomor kita Karena Pak Rusmiadi memesan ini Langsung dari whatsapp Transfer langsung ke kita Jadi terima kasih sudah memesan Dan terima kasih juga Untuk penonton setia Yang sudah menonton video ini Sampai habis Kiranya video ini Dapat membewasan kita bersama Dan jangan lupa Like, komen, dan Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax